bismillahirrahmanirrahim bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillahillazi an amana bi ni'mati al imani wal islam wa nusalli wa nusallimu ala khairil anami sayyidina muhammad wa ana alihi wa sahbihi ya zamain amma baqlub sahabat berbagai ilmu yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala bersedekah adalah salah satu amalan yang sangat mulia dan sangat dianjurkan dalam Islam bersedekah adalah memberikan sesuatu yang bermanfaat kepada orang lain yang membutuhkan tanpa mengharapkan imbalan apapun dari mereka kecuali ridho Allah subhanahu wa ta'ala sedekah memiliki banyak manfaat dan keutamaan baik bagi pemberi maupun penerima dengan sedekah dapat membersihkan harta menyembuhkan penyakit menghapus dosa melindungi dari bencana melapangkan rezeki dan mendatangkan berkah dalam Al-Quran suruh Al-Hadid ayat 18 Allah subhanahu wa ta'ala berjanji bagi hambanya yang bersedekah yaitu Allah subhanahu wa ta'ala akan melipat gendahkan balasan dan memberi pahala yang mulia bagi siapa saja hambanya yang gemar bersedekah namun tidak semua orang berhak menerima sedekah ada beberapa kriteria dan urutan orang yang berhak menerima sedekah yang sesuai dengan syariat Islam hal ini agar sedekah yang kita berikan tepat sasaran dan bermanfaat bagi orang yang memang membutuhkannya sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran suruh Al-Baqarah ayat 215 yang artinya harta apa saja yang kamu inifahkan hendaknya diperuntukkan bagi ibu bapak kerabat, anak yatim, orang miskin, dan orang yang dalam perjalanan dengan merujuk ayat Al-Quran tersebut bisa diketahui siapa saja yang termasuk golongan yang berhak menerima sedekah sekaligus dengan urutannya nah siapa saja kah mereka berikut adalah urutan orang yang berhak menerima sedekah yang pertama adalah ibu bapak kita ataupun orang tua kita kadang orang tua kita mungkin memang jarang meminta tapi kita juga harus mengerti isaratnya karena ada sebagian orang tua tidak ingin menyusahkan anaknya maka kadang-kadang boleh jadi saat orang tua kita bertanya kabar saat itu sebenarnya orang tua kita tengah membutuhkan uang untuk makannya ataupun kebutuhan bayar listriknya jadi untuk orang tua kita sendiri tidak perlu banyak mikir usahakanlah apapun untuk orang tua kita karena ridu Allah itu turun sebab adanya ridu orang tua kita dan akan mendapat balasan pahala yang dilipat gandakan selanjutnya yang kedua yang berhak untuk menerima sedekah kita adalah kaum kerabat kaum kerabat adalah orang terdekat dengan kita seperti saudara dan keluarga kita sendiri juga termasuk tetangga teman karib, sahabat, rekan kerja, guru, murid atau siapa saja yang memiliki hubungan baik dengan kita dan memang membutuhkan bantuan kita dan juga tak terkecuali orang yang baru masuk Islam ataupun muallab pasti membutuhkan dukungan dan bimbingan dari kita bersedekah kepada orang terdekat kita lebih utama daripada bersedekah kepada orang lain hal ini karena dengan bersedekah kepada orang terdekat kita maka kita tidak hanya mendapatkan pahala sedekah saja akan tetapi juga pahala menjaga hubungan persaudaraan dan persahabatan antara sesama muslim sebagaimana Rasulullah SAW bersabda siapa saja yang menolong saudaranya ketika ia dalam kesulitan di dunia ini maka Allah akan menolongnya ketika ia dalam kesulitan di akhirat nanti hadis ruwayat muslim selanjutnya yang ketiga orang yang berhak kita sedekahi adalah anak yatim anak yatim merupakan salah satu golongan yang lemah sebab di usianya yang masih sangat belia ia harus kehilangan sosok bapaknya di sisinya dalam Islam memerintahkan kepada umatnya untuk berlaku baik dan tidak menyakiti apalagi menjalimi anak yatim dan anak yatim sangat pantas dan sangat berhak mendapatkan perlakuan yang penuh dengan kelembutan dan kasih sayang kita salah satu caranya adalah dengan memberikan sedekah dan bantuan kepada mereka dengan menolong anak yatim maka bukan hanya mendapatkan ridho dan ampunan Allah saja akan tetapi juga mendapatkan keistimewaan yaitu berdampingan dengan Rasulullah kala di surga selanjutnya yang keempat orang yang berhak ataupun orang yang pantas kita sedekahin adalah orang miskin orang miskin adalah merupakan golongan yang berhak mendapatkan sedekah dan impak sebab mereka berada pada keadaan ataupun kondisi yang sulit jika kebutuhan keluarga kita sendiri dan orang terdekat kita pun sudah tercukupi maka kita boleh memberikan sedekah kepada siapapun yang membutuhkan apalagi kepada orang miskin sebagaimana Rasulullah SAW pernah bersabda jika salah seorang dari kalian fakir maka mulailah sedekah dari dirinya sendiri jika ada kelebihan lalu ke keluarganya jika ada kelebihan lalu ke kerabatnya jika ada kelebihan maka silakan ia bersedekah ke sana sini hadis ruwayat Ahmad dan Muslim jadi ketika kita memilih keretiki lebih utamakanlah dulu tanggung jawab memenuhi kebutuhan keluarga dan kerabat kalau semuanya sudah tercukupi barulah bersedekah kepada yang lain selanjutnya yang kelima orang yang berhak ataupun yang wajib kita sedekahi adalah orang yang sedang musafir musafir adalah orang yang dalam perjalanan biasanya tak selalu memiliki bekal yang dapat untuk memenuhi segala kebutuhannya maka memberi sedekah kepada mereka adalah menjadi sebuah amal yang sangat mulia terlebih jika musafir tersebut adalah orang yang tengah mencari ilmu agama maka keberkahannya akan dilipat gandahkan oleh Allah SWT ketika kita memberikan infak ataupun sedekah kepada mereka yang musafir ataupun musafir para pencari ilmu dan sedekah itu bukan saja berbentuk uang akan tetapi bisa berbentuk makanan ataupun lainnya seperti menunjukkan jalan bagi musafir agar tidak tersesat ataupun memberikan kemudahan bagi musafir untuk perjalanannya oleh karena itu sudah selainnya kita sebagai sesama muslim meluangkan waktu untuk menolong dan menghormati musafir semampu kita dan perlu kita ketahui bahwa doa seorang musafir adalah doa yang mustajab dikabulkan Allah SWT itulah sebagai bentuk pertolongan Allah SWT kepada musafir nah sahabat channel berbagi ilmu yang dirahmati Allah SWT itulah lima golongan ataupun orang yang paling berhak menerima sedekah ataupun yang wajib kita sedekahi menurut syariat Islam semoga bermanfaat wabilahi taubiku halidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh